Feida menyita perhatian setelah menjadi juara ATC 2023 dengan menorehkan rekor kemenangan terbanyak di ajang balapan junior tersebut. Gelar yang diraih tak menyilaukan pembalap tim Astra Honda Racing Team itu. Ketika ditemui di ajang balap Asia Road Racing Championship di Budidam, Thailand, Feida menjelaskan gelar juara di level AC itu baru sekedar awal mula karir. Incar Balapan di Eropa, Feida Ega Pratama Oga Berpuas Diri Membalap muda Indonesia, Feida Ega Pratama ingin lebih banyak mengikuti balapan di Eropa usah menjuarai ATC 2023. Feida ingin belajar di Eropa karena menyadari masih memiliki banyak kekurangan. Feida menyita perhatian setelah menjadi juara ATC 2023 dengan menorehkan rekor kemenangan terbanyak di ajang balapan junior tersebut. Gelar yang diraih tak menyilaukan pembalap tim Astra Honda Racing Team itu. Ketika ditemui di ajang balap Asia Road Racing Championship di Budidam, Thailand, Feida menjelaskan gelar juara di level AC itu baru sekedar awal mula karir. Saya juga di Asia Talent Cup masih awal, belum ke Moto3. Ya pokoknya Asia Talent Cup masih awal, belum ke balapan MotoGP. Saya tidak berpuas diri dulu dan saya masih banyak yang saya perbaiki dari cara bawa motor dan lain-lain. Ucapnya. Menjadi juara di ATC tetapi hanya menempati peringkat ketiga di ARRC tidak membuat Feida berkecil hati. Sebaliknya pembalap 14 tahun itu menyambut pengalaman yang didapat dengan positif. Di Asia Talent Cup saya senang sekali. Tahun ini di Asia Talent Cup saya bisa mendapatkan 9 kali nomor 1 dan beberapa ada di posisi 5. Ada yang kedua dan ada yang jatuh. Ya Alhamdulillah bisa juara umum. Di ARRC sangat senang karena Astra bisa membantu saya untuk merehasil terbaik di ARRC 250. Mendapatkan beberapa kali podium dan nomor 1, ya saya sangat senang. Jelas Feida. Feida menuturkan memiliki target tinggi pada masa yang akan datang sembari menunggu kepastian soal diajang yang balap dia ikuti. Menyikapi keinginan Feida berlagak di Eropa. Medijer motospot Astra Honda Motor, Rizky Kristianto menjelaskan hal tersebut tak bisa diwujudkan begitu saja, tanpa persiapan dan mengabaikan regulasi yang berlaku. Untuk Feida, kita semua tahu bahwa dia sangat berbakat dan sepertinya selalu kita sampaikan, Astra Honda berkomitmen membina dan membawa pembalap berbakat dari Indonesia ke tingkat dunia. Tentu saja kalau kejuaraan tertinggi dunia adalah MotoGP dan arahnya ke sana, terang Rizky. Kalau saya lihat sebenarnya untuk bisa ke Eropa adalah regulasi batasan usia minimal yang berubah dari 2022 ke 2023. Sehingga harusnya dia sebelumnya bisa ke Junior GB, sekarang belum bisa. Nah ini ya sekarang kita masih pikirkan langkah terbaik untuk Feida kira-kira apa, kejuaraan apa yang bisa diikuti untuk mempersiapkan dia sebelum nanti pada 2025 ke Eropa. Paparnya menyinggung soal batas usia minimal tampil di Junior GB yang sebelumnya 15 tahun menjadi 16 tahun.